Kegiatan Refleksi IKN Kegiatan Refleksi IKN Baik, Bismillahirrahmanirrahim Sayang kumbang mencari makan Terbang beriring di tepi kami Selamat datang kami ucapkan Semoga teriring restu milahnya Pergi kualah, tidak berulah Tidak lupa membawa kalam Kalam dibuka dengan Bismillah Kata dibuka, ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan Refleksi IKN ini Merupakan arahan dari Bapak Dirjen Bahwa kita diminta untuk Melihat pelaksanaan IKN Di daerah padahumnya Dan juga di saluran pendidikan pada Dan per tahun ajaran 2013-2024 Sudah ada kurang lebih 80% Saluran pendidikan dari seluruh jenjang Di Indonesia yang telah Mengimplementasikan 24 dekat Adalah kegiatan Refleksi IKN Unsur yang diundang adalah Dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia Pengawas dari beberapa provinsi Kepala Sekolah Dan buruh di satu pendidikan Yang telah menghasilkan 24 dekat Tapi ya siapa masyarakat Yang akan membawa negara Dari depan itu adalah Maka kita semua sekalian Menyiapkan mereka Dan Dengan taksinai rohan-rohin Maka Persihatan profesi Yang akan ngasih Terkelompat kita Dengan SMA Dengan resmi Dibukan SMA Halu SMA Ewa SMA Di kelas ini Terdiri dari 16 provinsi Harusnya ada 19 Tiga diantaranya Tidak hadir Semuanya dari Unsur Dinas Pendidikan Namun Ada juga yang dari Perwakilan Dari Unsur Pengawas Ada dari Guru Dan ada Kepala Sekolah Ada juga dari Unsur Kadit Atau Staff Dari Dinas Pendidikan Di Kelompok C Di Kelompok C Implementasi Kurikulum Dika Ini pesertanya adalah Perwakilan Pengawas Dari seluruh Indonesia Diwakili oleh 10 pengawas Dari 10 daerah Ada hal yang Sangat menarik Yang muncul Dari prosesi diskusi Refleksi DFDD ini Dari Kelompok Pengawas Benar-benar Terjadi pemetaan Karena Tugas pengawas Adalah mendampingi Kemudian memetakan Seperti apa Tingkat keterlaksanannya Dan data Tingkat keterlaksanan itu Sangat-sangat Terpetakan dengan baik Sehingga Sangat persis tahu Terpetakan dengan baik Seperti apa Tingkat Keberhasilan Implementasi Dari Kurikulum Merdeka tersebut Karena apa Karena Pengawas Termasuk pihak eksternal Dari Satuan Pendidikan Dalam prosesi Untuk Mengunjukkan Keberhasilan Implementasi Tersebut Sehingga tidak ada Unsur subjektif Tapi kalau guru Penaksana Yang diminta Mereflexi Ada kemungkinan Unsur subjektif itu ada Subjektif itu ada Sehingga mungkin Membagus-baguskan Tetapi ketika Ada pada pengawas Itu memang terpetakan Dengan valid Kami dari kelas D Ada 19 kapal sekolah Dari berbagai daerah Yang menariknya Sebagian besar berasal dari daerah timur Maluku, Papua, NTT, dan MTB Hal-hal yang diceritakan Yang sangat menarik Adalah Satu Tentang lokasi sekolah Dua Bagaimana Membuat anak itu Mau datang ke sekolah Untuk belajar Keamanan di Papua Itu juga menjadi Cerita yang menarik Kami dengar Karena Untuk datang ke sekolah Untuk belajar Butuh keamanan Sedangkan itu Sekarang Sulit Didapat Kami dengar kondisi seperti itu Kalau ditanya Pilih di rumah Di sekolah Saya yakin Mereka pilih di sekolah Janganlah Tempat ini juga Saya ada bikin Kebang Bila aku dulu Di rumah Dapat kawan Bukan aku di sendiri Dia balap Bukan anak-anak Seperti ini Begitu Pada kesempatan ini Kami berkolaborasi Bersama Bu Vipti Perihal temuan menarik Di beberapa tema Yang kami angkat Pada pertemuan hari ini Terkait dengan Pencanaan pembelajaran Beberapa temuan unik Yang kami lihat Teman-teman guru Masih Berketat pada Kopi paste Beberapa modul ajar Ataupun FTP Yang didapat Nah tetapi ada juga Yang menggelitik Dengan kebingungan itu Masih memanfaatkan Silabus kurikulum 2013 Untuk memetahkan Tujuan pembelajaran Di kurikulum merdeka Meskipun pada saat Pelaksanaan pembelajaran Mereka mencoba Ini ya Menginovasi sendiri Mereka melakukan Hal-hal yang Tadinya Mereka sebenarnya Gak tahu Kalau ternyata Setelah Menelah Oh ternyata mereka Sudah melakukan Diferensiasi pembelajaran Karena terkadang Melalui explore Akhirnya mereka Dapat nih Oh ternyata Sudah lama ya Mereka sebenarnya Sudah melakukan Diferensiasi Tapi mereka Tidak menyadari konsepnya Kami dari kelompok E Berasal dari Responden guru-guru Dari beberapa provinsi Terutama banyak Dari Kalimantan Dan Kemudian Malu Putara Dan Dari mereka yang menarik Itu adalah Tantangan yang mereka hadapi Dengan karena Karakter wilayahnya Yang begitu Mulut bergungan dan laut Nah bagaimana mereka itu Mengatasi semuanya Jadi EKM dengan tantangannya itu Sampai ke-untungan Dan harapan Bagaimana Kesultan-kesultan mereka Yang ditemukan di 8-an Dengan workshop Pelatihan Baik itu dari Pengawas Dari Dinas pendidikannya Jadi Kalau hanya memanfaatkan PMF Seolah-olah ini Tidak ada umpan baliknya Kata mereka Kita Hanya menghadapi Benda mati Maunya Itu Ada interaksi Timbal balik Nah Jadi mereka itu Punya harapan Kedepannya Baik kepala sekolahnya Terus Pengawas Pendamping di sekolah itu sendiri Dinas pendidikan itu Konsen Untuk Memantapkan Terima kasih